Intro Saya melihat bahkan sehatan pun sudah tidak percaya Pernah disambo gitu loh Main catur kan? Pionnya banyak Ya memang untuk diumpankan, untuk dimatikan Raja mau menjelamatkan pion Nah itu sudah masuk akal itu Nah olah-olah hero Dan itu yang dia coba tekankan dengan kalimatnya Tidak ada barang bukti berupa jalan dalamnya Apakah sudah tertinggal sperm atau tidak Tidak ada psikiatrum Tidak ada psikiatrum yang menyatakan Alat kelaminnya mengalami kekerasan Atau mengalami robek atau lecet misalnya Tetapi kalau dia basah berarti Dia suka sama suka kan begitu Dari persidangan yang mereka kemudian Cipika-cipiki, gandeng tangan segala macam Itu kan berarti drama Korea sekali ya Informasi yang saya dengar Bahkan dia sering juga ini Berperang tembak-tembakan dengan perdi sambo Bahkan yang ketakutan adalah para ajudan Ketika mereka berperang kan begitu Tembak-tembakan macam koboi Jadi general macam apa Menyuruh Barada Menghajar atasannya Perdi sambo Yaitu para atasan perdi sambo Atau mantan atasan perdi sambo Yang dianggap bahwa perdi sambo ini Cukup berhutang budi Atau memberi kontribusi besar Kepada mantan-mantan atasannya Yang terus berusaha melindungi dia Data intelijen yang saya terima itu Walaupun saya tidak bisa sebut narasumbernya 100% Absolutly benar Melacak siapa itu perempuan Sebagai contoh Soal wanita Piala bergilir ya Waktu itu kan putri mengajak Almarhum Dan ajudan lain Menggunakan laras panjang Mencari perempuan itu Yang piala bergilir itu Sebenarnya Itulah salah satu motif Daripada perdi sambo Mengapa dia begitu dendam Kepada Joshua Karena Joshua ini Dia enggak membantu Putri Candrawati Double kill nih Istilahnya Membuat dia jadi semakin nervous Halo selamat pagi Salam sehat untuk kita semua Ketemu lagi kita Di akhir pekan kali ini Di crosscheck Misalnya di kanal youtube Medcom.id Pekan ini kita masih Berbicara seputar Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Brigadir Joshua Huta Barat Yang dilakukan Oleh Sejumlah Terdakwa ya Karena ini sudah dipersidangan Salah satunya adalah Verdi Sambo Nah drama Demi drama Terus muncul Hingga pekan ketujuh Sidang dugaan Pembunuhan berencana Terhadap Brigadir Joshua Yang diduga didalangi Oleh mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo Mulai dari ekspresi Menangis Sambo Saat cerita ke hakim Bahwa istrinya diperkosa Di sidang Sambo Juga mengaku Bahwa hasil laya detektornya Bohong Tapi menasihati hakim Hasil laya detektor T bisa jadi alat bukti Nah drama lainnya adalah Laporan kuat ma'ruf Ke komisi yudisial Karena menganggap Pertanyaan majelis hakim Tendensius Dan membojokkan Selain itu Muncul juga pengakuan Di luar sidang Kuasa hukum keluarga Joshua Kamerudin Simanjuntak Yang mengatakan Keberadaan Tanda kutip ya Wanita Piala bergilir Sebagai pemicu masalah Antara Sambo Dengan Joshua Langsung saja kita cross-check Di akhir pekan kali ini Dengan Sejumlah narasumber Karena kita akan Ambil Atau kita akan Diskusi dari sejumlah angle Yaitu dari Pakar Mikro Ekspresi Kirdi Putra Salam sehat Mas Kirdi Kemudian ada Kuasa hukum dari Keluarga Joshua Bang Kamerudin Simanjuntak Selamat pagi Selamat pagi Horas Dan kemudian tentu saja Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Atau Kabahis TNI Bapak Soleyman Poto Selamat pagi Pak Soleyman Salam sehat ya Selamat pagi Kepala Badan Hitam Semua Tinggal rambut yang putih Dari Pak Ponto Ini yang kemudian kita Dari pistol Raja-raja ini Tapi tetap Ngotot loh Soal Apa adanya Dugaan Kelecehan seksual Saya mulai dari ini dulu deh Bang Bang Kirdi dulu ya Mas Kirdi dulu ya Mas Kirdi Selama Kita pernah berbincang Soal ini ya Tapi mungkin terbatas Waktu itu ya Edisinya di platform yang lain Sekarang kita mau bikin Belak-belakan dulu Saya ingat Mas Kirdi pernah bicara Bahwa untuk Memotret Mikro ekspresi Seseorang Tidak hanya Apa namanya Parsial-parsial Tapi harus lengkap Utuh Tentu Kita mau bicara Dari awal persidangan Sampai Kemudian Terakhir Di pekan Ini ya Begitu ya Di beberapa hari yang lalu Sebelum akhir pekan ini Mas Kirdi Memiliki catatan apa Khusus tentang Verdi Sambo dulu Mas Kirdi Bagaimana gestur dia Ekspresi dia Sedang ke pesidangan Apakah dia Sedang merubah Satu strategi Ke strategi lainnya Atau dia memang berkata Jujur Kalau kata Hakim kan Di sini kami Tidak butuh pengakuan Ceritakan fakta Sebenarnya saja Kalau Hakim kan Ngomong begitu Mas Kirdi Gimana catatan Mas Kirdi Oke Jadi kalau kita lihat Memang Kalau kita bicara Tentang mikro ekspresi Itu tidak bisa Cuma melihat Hanya satu Potret Atau beberapa Potret saja Dan kemudian Dibandingkan dengan Sebuah rujukan Tidak seperti itu Karena Kalau misalnya Kita hanya menggunakan Hal-hal yang sifatnya Rujukan Tanpa melihat Faktor Pola Dari jangka panjang Dari seseorang Yang terjadi adalah Kita bisa miss Interpretasi kita Nah Dalam hal ini Kalau kita bicara Tentang Ferdi Sambu FS sendiri Dari awal Kalau kita tarik mundur Dari pertama kalinya Kemunculan di media Muncul di Polda Kalau salah Polda Metro Nah Bahasa Cara dia berkomunikasi Baik verbal Maupun non-verbalnya Itu menandakan Dia tegas sekali Lugas Tegas Dan dengan banyak Intonasi yang tinggi Nah kemudian Ketika Bahkan sampai Ketika sidang etik Sekalipun Bukan masih Lugas Tegas Keluarnya juga Masih dengan Sangat tegas Polisi banget Polisi banget Polisi banget Opa malah itu Saya masih Sangat ingat Analisa saya adalah Orang ini bisa jadi Satu Memang masih terbawa Karena sekian tahun Dia sebagai Pejabat Polri Sehingga dia Membawa Dia harus berhadapan Dengan sekian banyak orang Yang berbagai macam Pelaku tindak kriminal Sehingga menjadikan dia Seperti itu Tetapi perlu kita Lihat juga Ada faktor lain Kemungkinan Sekali lagi Bahwa Ada yang membuat Dia sangat pede Terhadap Kondisinya Bahwa dia Masih punya pegangan Apa nih Sesuatu atau Seseorang Yang masih menjamin Bahwa dia Akan bisa melewati Ini semua Dengan sangat bagus Tapi sekali lagi Ini kan opsi Kemungkinan Tetapi Yang bukan kemungkinan Adalah fakta Bahwa cara dia Berkomunikasi Seperti itu Nah Kalau kita perhatikan Di sidang terakhir Itu agak berbeda Dan berbedanya Cukup jauh Dimana Ada beberapa Yang saya tandai Saya garis bawahi Adalah ketika Dia misalnya Memegang mic Gak ada salah Dengan cara Memegang mic Tapi dia memegang Dengan kedua tangan Dan ketika Dia tidak sedang Memegang mic Dengan kedua tangannya Tangan sebelah kirinya Diletakkan di paha kirinya Dan itu Kebanyakan diam Arti dari ini Semua apa Ketika Ketika seseorang Ketika seseorang Berada di depan publik Dan saya yakin Bahwa dia di depan publik Itu gak cuma Sekali dua kali Dan kalau kita lihat Rekam jejaknya Adalah Bahwa dia dengan Cukup pede Memegang mic Dengan satu tangan Kemudian dia bisa Menggunakan gestur Tangannya yang lain Tapi disini Dia menggunakan Kedua tangannya ini Itu kita sebut Sebagai yang namanya Holding gesture Holding gesture itu adalah Ketika seseorang itu Merasa tidak nyaman Nervous Atas suatu hal Yang sedang dia sampaikan Dan harus berhati-hati Maka dia akan Cenderung mencari pegangan Pegangan ini bisa berupa Bisa berupa mic Bisa berupa Kursi misalnya Pegangan kursi Dan lain sebagainya Ada unsur nervous Disitu berarti ya Karena apa ini Dilanjutkan dulu Kenapa Nervousnya karena apa Nanti dilanjutkan dulu Oh iya Oke Apa namanya Ketika kita bicara Nervous ini bisa macam-macam Bisa jadi Ada yang saya lihat Ini ada dua Kan orang-orang di bawahnya Mulai berbalik nih Gitu ya Mulai Mulai Gak cuma eliezer ya Gak cuma eliezer Gak cuma eliezer Eliezer ini ternyata Berhasil membuat Sebuah reaksi berantai Yang dimana Kemudian orang Mulai ragu Mau berpihak kemana nih Gitu akhirnya Dan itu Membuat saya Cukup menggunting Beberapa Satu atau beberapa Pilar kepedeannya FS Itu satu Dan atau Dan atau Yang kedua Ketika dia menyampaikan Sesuatu Kata-kata ini Benar-benar Dia Apa ya Zero tolerance Untuk mistakes Jadi Gak boleh salah Sama sekali Karena Kalau sampai dia Salah mengucapkan Kata-katanya Maka ini Bisa berbalik Pada dia Namun Dalam teori Kalau kita bicara Ilmu desepsi Atau kebohongan Seseorang yang Mengalami peristiwanya Sendiri Secara Panca inderanya Ada lima panca indera kita Visual Auditori Kinestetik Olfaktor Penglihatan Perasa Segala macam itu Begitu kita mengalami Sebuah peristiwa Secara langsung Maka itu langsung Terekam dari Sebuah Sistem yang Simultan Dan sinkron Di otak kita Dan kalau misalnya Itu disampaikan lagi Dalam bentuk komunikasi Juga akan sinkron Dari sisi gerakan tangan Dari sisi gerakan mata Gerakan tarikan wajah Dan itu Gak perlu hati-hati Udah ngomong aja Yang saya sampaikan ini Seperti yang diselakukan oleh Barada Eliezer Ya ngomong-ngomong aja Jagar-jagar Gitu aja Gitu loh Ya Sementara kan enggak Ini hati-hati Dijaga Artinya apa Artinya ada kemungkinan Bahwa ada poin-poin Yang memang diatur Sedemikian rupa Dan dua hal ini Tadi yang mulai Anak buahnya Mantan anak buahnya Itu mulai berbalik Dan kedua Ada poin-poin Yang memang dia sampaikan Mungkin Tidak sesuai Dengan kenyataan Yang sebenarnya Ini double kill Istilahnya Membuat dia Jadi semakin nervous Sehingga makin kelihatan Caranya itu beda Dengan sebelum-sebelumnya Orang yang biasanya firm Dengan tone tinggi Bahkan dan lain sebagainya Sekarang di terakhir-terakhir Kita lihat dengan tone yang rendah Perlahanan Perhati-hati Jadi ada pilar Kepercayaan dirinya Yang sudah mulai runtuh Begitu ya Karena beberapa orang Sudah Beberapa orang yang dibawanya Yang harusnya ikut mengatur Strategi Exit strategi lah Kurang lebih Begitu ya Itu sudah mulai berbalik arah Efek Eliezer ini juga Begitu kan Lalu dia mencoba Untuk tetap Konsisten dengan Skenario dia sendiri Maka dia harus berhati-hati Dan perlahan Begitu ya Kurang lebih mas Kirdi ya Gambarannya ya Kurang lebih seperti itu Dan ada satu lagi Sebetulnya membuat dia Semakin tertekan Sebetulnya Dan menciptakan Respon tubuh yang nervous tadi Yaitu Mau gak mau Dia harus bertahan Di skenario Yang sudah dia ciptakan Dari awal Mau tidak mau Itu alasan sebetulnya Menurut saya Kenapa sih dia tetap bertahan Kayak gitu Karena mau apa lagi Mau kemudian keluar Dari situ Lebih parah lagi buat dia Jadi kayak maju kena mundur Kena nih Posisinya Nah sekarang Sebelum ke Pak Kamarudin Saya geser ke Pak Suleman Kenapa Pak Suleman Ini kan punya pengalaman Di dunia intelijen Bagaimana melihat Orang akan loyal Dan tidak loyal Dan sebagainya Kurang lebih gini ya Bener-bener saya gak salah Ini Pak Ponto Saya ke Pak Ponto Dengan pertanyaan begini Tadi Mas Kiri menyebutkan Ada Pilar-pilar Kepercayaan diri Sambo yang mulai runtuh Dengan berbaliknya Orang-orang di sekelilingnya Tidak hanya Eliezer Tapi justru Eliezer Menciptakan efek Ke orang-orang yang lain Yang sudah mulai Akan berbalik arah Bukan akan sih Sudah mulai banyak Kita mulai kelihatan nih Dari beberapa orang Yang berbalik arah Dari skenario nya Sambo Pak Ponto Kalau sebelumnya juga Orang-orang ini Merasa pede Dengan skenario Sambo Bukan karena Sambonya juga Tapi karena mungkin Ada pihak luar Yang dulu mungkin Bahasa kita itu Ada istilah Yang juga banyak Didengungkan Tempat rame Waktu itu Kakak asu Kakak asu Dari Sambo Yang kemungkinan Akan mau menyelamatkan Nah ini artinya Kalau dari sisi Kekuatan yang Membackup Sambo Dan sebagainya Kayaknya ini sudah Mulai terkikis juga Kira-kira begitu gak Pak Ponto Iya betul Jadi memang sekarang Pelan tapi pasti Itu sudah Mulai terkikis Nah kalau tadi ditanya Apakah Sambo Masih bisa dipercaya Kalau kita orang Intelijen itu Prinsipnya selalu Sekali lancung Keujian Seumur hidup Orang tak percaya Jadi sekali Dia sudah bohong Ya sudah Gak akan dipercaya Dan itu ilmu polisi Sekali dia bohong Dia akan melaksanakan Melakukan pembohongan Selatuh Untuk menutupi Kebohongan itu Nah itu Seperti disampaikan Pak Kirby tadi Dia mempertahankan Terus itu Itulah saya bilang Sama beliau Udah lah Dengakulah Karena apapun Yang kamu nyatakan Tidak akan Merubah situasi Bahwa penembakan itu Sudah terjadi Itu sudah Dan yang paling Memberatkan Adalah upaya Beladiri Dengan melakukan Rekayasa Pembohongan Yang sejak awal Karena aku udah bilang Sama Indra itu Pertama sekali Kita hari Jumat itu Mari kita bicara ini Ketika tidak ada Satupun televisi Mau mengangkat Barang ini kan Belak-belakan Di crosscheck Waktu itu Pak Yater Sejak awal Sudah ketahuan Sebenarnya Pak Ponto Sejak awal Kan aku sudah bilang Itu sejak awal Sekali itu Itu juga tidak Menyinggung apapun Motifnya ya Pak Ponto Tidak bicara Motif kita saat itu Sudah-sudah Pasti ini Sudah gak ada lagi Tapi kelihatan Sambut tetap Mempertahankan Apa namanya Apa yang disampaikan Pak Kyrida Dia bertahan Dengan skenario Dia itu Dengan cara-cara Baru Kalau kita lihat ya Kemarin Saya melakukan Rekayasa itu Justru untuk Menyelamatkan Eliezer Kemudian juga Dia mengatakan Tetap berkukuh Baik Di dalam persidangan Di luar persidangan Maupun kemarin Pertama kalinya Dalam persidangan Dia menyampaikan Ke Hakim Bahwa Istrinya diperkosa Pak Ponto Bagaimana melihat Justru dia masuk Perangkap Di situ Sama kata-katanya Sendiri Saya menyelamatkan Eliezer Berarti Eliezer Ada bakti Sama dia Apa Baktinya Eliezer Sama dia Ya kan Coba ditanya Kalau Anda Mau menyelamatkan Artinya Tidak mungkin Dia menyelamatkan Tanpa sesuatu Yang dilakukan Oleh Eliezer Eliezer Sudah berbuat Apa Untuk dia Sehingga dia Harus berhutang budi Sama Eliezer Dia kan masuk Perangkap juga Berarti dia Menjadi intelektual Menjadi di situ Dia di situ Karena dia sendiri Bilang Untuk menyelamatkan Saya harus berbohong Bayangkan Untuk berbohong Berarti ada sesuatu Tanya lagi Kenapa kamu Berbohong Kalau dikejar lagi Kan Kamu harus berbohong Apa Baktinya Eliezer Sama kamu Sampai Kamu harus berbohong Untuk itu Harus untuk menyelamatkan Eliezer Kan Di dalam Di dalam rumusnya Polisi rasa tentara itu Tidak ada yang Bawahan itu Bawah Ninjak Demi atas itu Jadi ketika Atas bilang Saya menyelamatkan Eliezer Itu aneh Bina Jaib Itu Kenapa Yang bangsa Seperti Eliezer Pion-pion itu banyak Sama kayak Main catur Pionnya banyak Ya memang untuk Diumpankan Untuk dimatikan Jadi ketika ada Raja Mau Menjelamatkan Pion Nah itu Mas Wakal itu Lah lagi-lagi itu Berarti Pion ini Punya Bakti yang hebat Sekali sama sang Raja Sehingga Dia harus diselamatkan Padahal dalam Permainan apapun Pion itu dibuang Tidak perlu Diselamatkan Seperti itu Jadi justru Faridri Sambu Terjebak dengan Kata-katanya sendiri Di persidangan Ya betul Ya itu seperti Pak Kiro bilang Tadi Dia terjebak sendiri Oke Saking hati-hatinya Tapi tetap Gak bisa ya Memang karena Bukan Jadi apapun Dia keluarkan Ya seperti Pak Kiro bilang Lima indera itu Sudah sinkron Kalau tidak lihat Berarti ada satu Pasti dari Empat kelima itu Ada satu yang Gak sinkron Nah begitu Satu saja Gak sinkron Pasti begitu Makanya intelijen itu Selalu melihat Satu saja Gak usah banyak-banyak Satu itu sudah pasti Untuk semua Nah itu Diperkuat Pak Kiro Dapat ilmu baru Saya sama beliau ini Kalau lima Sinkron Satu hilang Sudah pasti gak sinkron Benar Berarti ada yang Gak sesuai dengan fakta Maksudnya Betul Oke Berarti dia tidak melihat Dia tidak Berarti dia ngarang Itu kan Terjadi pengarangan Oke Nah sekarang Saya ke Pak Kamarudin Pak Kamarudin Sambil anda cerita Secara umum Sejauh ini Proses jalannya Sidang Terutama terkait Sambonya Seperti apa Tapi saya ingin Tanya detail juga Pak Kamarudin Dalam persidangan Kemarin Untuk pertama kalinya Di luar Bukan persidangan Tapi dalam persidangan Di depan Majlis Hakim Sambu kembali Menyebutkan bahwa Dia berulang kali sih Ngomong Ya itulah kesalahan saya Itulah kesalahan saya Tapi dia selalu Mengedepankan Motif Bahwa Istrinya Tanda kutip Bukan tanda kutip Pemerkosa oleh Yosua Begitu Pak Kamarudin Ini kan kami butuh Suara sebaliknya ya Dari pihak Yosua Dalam hal ini Tentu saja Dari pihak Kuasa hukum Pak Kamarudin Bagaimana Pak Respon ini Baik Pertama Tidak ada Pemerkosaan Atau pelecehan Karena Laporan daripada Perdi Sambo Atas nama Martin Gabe Yaitu penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan Maupun Laporan daripada Putri Candrawati Tentang Tuduhan Pemerkosaan Di Duren 3 Yang dia laporkan Tanggal 9 Juli 2022 Demikian juga Yang dilaporkan Martin Gabe Tanggal 8 Juli 2022 Itu sudah di SP3 Karena kita lawan Dan karena memang Tidak ada peristiwa hukumnya Oke SP3 itu Itu diulangi lagi SP3 waktu itu Pak ya Sudah SP3 Artinya Tidak ada peristiwa itu Lalu kemudian Perdi Sambo Berbohong Dengan mengganti Lokus Delikti Dan Tempus Delikti Yaitu mengganti Tempat dan Waktu Menjadi di Magelang Pertama Dibilang Terjadinya Tanggal 4 Lalu Tanggal 4 Kita Pelajari Whatsapp- Whatsapp Daripada Almarhum Dengan Putri Chandrawati Begitu Kompak Dan begitu Baik Itu antara Atasan dan Bawahan Maka Saya katakan Tidak ada Wanita yang habis Diperkosa Memuji-muji Pria yang Memerkosa dia Sebagai pria Yang tangguh Cekatan Multitalenta Yang menyetrika Yang menyetrika Artinya Tidak logis Lalu Diganti lagi Menjadi Tanggal 7 Lalu Saya analisa lagi Bahwa pada tanggal 7 Sampai tanggal 8 Mereka hidup bersama Tinggal di rumah itu Bahkan Joshua Dicari-cari Untuk curhat 15 menit Kemudian Tanggal 8 Pulang bersama Dari Magelang Menuju Jakarta Dan Richard yang sudah Ikut merencanakan Pembunuhan itu Sudah melucuti Senjata Daripada Apa namanya Almarhum Joshua Dan kemudian Apa itu Ma'ruf Sudah membunuh Joshua Pake pisau Tetapi Apa namanya Joshua Masih bisa Whatsapp- Whatsappan Dengan Apa namanya Ibu Putri Candrawati Meminta Supaya Senjatanya Dikembalikan Ada Whatsappnya Tetapi Sayang Handphone-nya Dimusnahkan Atau disembunyikan Atau dihilangkan Oleh Perdi Sambol Supaya tidak Terlihat Bagaimana Whatsapp- Whatsappan Joshua Dengan Putri Candrawati Kemudian Riki Rijal Di jalan Sudah berusaha Sesuai perintah Sambol Untuk mencelakakan Joshua Yang Tertidur Di bangku Sebelah kiri Untuk Ditabrakkan Ke mobil Tetapi Nyali Daripada Riki Rijal Tidak Sampai ke situ Karena Dia juga Kuatir Celaka juga Kan Begitona Jadi Ini semuanya Peristua yang Beruntun Kemudian Perdi Sambol itu kan Mantan Reserse Berpuluh tahun Dia reserse Kemudian Menjadi Dertipidum Polri Sudah biasa Merekayasa Kasus Banyak korbannya Yang mengadu ke saya Kemudian Menjadi Kadit Pro Tanpa Pernah Pengalaman Jadi Kapolda Maupun Wak Kapolda Ini yang Salah Adalah Orang Yang Mengangkat Dia Menjadi Kadit Propam Seharusnya Orang Menjadi Kadit Propam Itu Harus Sudah Punya Pengalaman Jadi Kapolda Atau Wak Kapolda Minimal Sehingga Dia punya Kemampuan Untuk Itu Tapi Karena Yang Salah Dengan Keadaan Sekarang Semua Karena Pertemanan Karena Teman Maka Diangkat Jadi Pejabat Yang Walaupun Tidak Memiliki Kompetensi Untuk Itu Kemudian Orang Kalau Diperkosa Kebetulan Saya punya Pengalaman Mengelola Atau Menangani Perempuan Korban Pemerkosaan Pertama Dia Malu Yang Kedua Dia Trauma Yang Ketiga Dia Apa Namanya Itu Akan Sedih Frustrasi Dan Stres Kemudian Dia Membuat Laporan Polisi Setelah Membuat Laporan Polisi Dia Dilakukan Pisum Repertum Khususnya Terhadap Alat Kemaluan Dia Kemudian Dilakukan Pisum Psikiatrum Kemudian Dia Dibantu Oleh Para Psikolog Bahkan Sampai Psikiatrum Untuk Memberi Obat Depresan Dan Seterusnya Itu Sehingga Kemudian Mohon Maaf Pakaian Dalamnya Seperti Celan Dalamnya Juga Disitabahkan Pakaiannya Karena Disitu Kalau wanita Diperkosa Pasti Melakukan Perlawanan Minimal Celan Dalamnya Itu Robek Atau Ada Pakaiannya Atau Kancing Bajunya Copot Karena Dia Melawankan Begitu Tetapi Untuk Putri Candrawati Itu Semua Nonsen Tidak Ada Tidak Mau Diperiksa Itu Tidak Ada Barang Bukti Berupa Celan Dalamnya Apakah Tertinggal Sperma Atau Tidak Tidak Ada Baju Jadi Jadikan Barang Bukti Apakah Kancingnya Copot Atau Robek Dan Sebagainya Tidak Ada Membuat Laporan Polisi Pas KSP3 Di Jakarta Selatan Tidak Ada Pisuk Piskiatrum Tidak Ada Pisuk Repertum Yang Menyatakan Alat Kelaminya Mengalami Kekerasan Atau Mengalami Robek Atau Lecet Misalnya Karena Kalau Wanita Diperkosa Itu Pasti Mengalami Namanya Gesekan Atau Kekerasan Di Dalam Alat Kelaminya Tetapi Kalau Dia Basah Berarti Dia Suka Suka Kan Begitu Tidak Ada Unsur Pemerkosaan Kan Begitu Jadi Ini Untuk Putri Candrawati Satupun Tak Ada Kecuali Hasil Psikolog Yang Ngarang Ngarang Itu Yang Disiapkan Coba Saya Garis Bawai Dulu Biar Kita Mendengarkan Artinya Tidak Ada Itu Tidak Ada Tidak Ada Pemeriksaannya Begitu Semuanya Tidak Ada Tidak Ada Pemeriksaan Karena Harusnya Kalau Tuduhannya Di Jakarta Selatan Sudah SP3 Harusnya Dia Membuat Laporan Baru Karena Perdi Sambu Ini Ahli Hukum Pengacara Dia Juga Ahli Hukum Walaupun Baru Belajar Pengacara Itu Sebabnya Selalu Saya Katakan Kepada Perdi Sambu Sudah Perdi Sambu Banyak Orang Pelahraga Beladiri Dan Bukan Pula Sebagai Pertahanan Diri Tetapi Mengatakan Yang Benar Itu Adalah Memerdekakan Seperti Halnya Misalnya Barada Richard Eliezer Ketika Dia Mau Mengikuti Apa Yang Saya Arahkan Dia Menjadi Terbebas Daripada Belinggu Setan Itu Sehingga Dia Menjadi Manusia Yang Merdeka Karena Hanya Kebenaran Yang Bisa Memerdekakan Atau Membebaskan Tanggung Resikonya Saja Tapi Dia Gak Akan Terbelenggu Sedangkan Perdisambo Karena Dia Terus Mempertahankan Kebohongan Itu Saya Melihat Bahkan Setan Sudah Tidak Percaya Perdisambo Mereka Semua Menertawakan Perdisambo Sebab Semua Atasannya Sampai Anak Buahnya Semua Sudah Berbalik Arah Sudah Yuten Meninggalkan Cara-cara Perdisambo Karena Berbohong Itu Sangat Merugikan Mereka Sudah Di Dan Ternyata Berbohong Tidak Menyelamatkan Tetapi Menyengsarakan Kan Begitu Jadi Perdisambo Ini Mau apa Lagi Mumpung Masih Ada Kesempatan Pak Kamarudin Saya Tanya dulu Pak Kamarudin Itu kan Semua Tidak ada SP3 Dan Kemudian Bukti-bukti Yang segala Macamnya Tidak ada Pak Kamarudin Berpengalaman Juga Soal Menangani Korban Baik Korban Pemerkosaan Itu Tau Detil Dan Itu Tidak ada Terjadi Semua Elemen Elemen Atau Langkah-langkah Tahapan Yang Di Pada Putri Candrawati Kan Begitu ya Pak Kamarudin Oke Artinya Saya mau Ngomong Begini Supaya Ini Agak Sederhana Alurnya Kasus Pemerkosaan Dan Pelacahan Seksual Yang Diklaim oleh Verdi Sambo Secara Verbal Doang Bukan Secara Hukum Secara Tidak Ada Ilusi Pertanyaannya Kemudian Kenapa Verdi Sambo Tetap Mau Melakukan Itu Apakah Ada Motif Lain Atau Verdi Sambo Bisa Saja Menjadi Korban Kebohongan Putri Candrawati Sejauh Ini Pak Kamarudin Dari Dua Hal Itu Yang Mana Anda Meyakin Sebenarnya Begini Motifnya Verdi Sambo Adalah Karena Dia Ada Dendam Kepada Joshua Kenapa Verdi Sambo Dendam Kepada Joshua Karena Joshua Ini Disalah Gunakan Oleh Putri Candrawati Dan Juga Disalah Gunakan Perdi Sambo Dia Polisi Diangkat Jadi Ajudan Oleh Perdi Sambo Kemudian Dikasih Menjadi Ajudan Istri Tetapi Karena Seringnya Pertengkaran Perdi Sambo Dengan Putri Candrawati Khususnya Menyangkut Para Perempuan Perempuan Itu Maka Putri Juga Memampaatkan Joshua Untuk Mencari Tahu Atau Ikut Melacak Siapa Itu Perempuan Sebagai Contoh Soal Wanita Piala Bergilir Yang Saya Dapatkan Jenderal Paling Senior Jenderal Di mana Polisi Di polisi Masih Juniurnya Bapak Kepala Intelijen Ini Pak Ponto Karena Anadis Saya Suka Intelijen Menurut Intelijen Saya Waktu Itu Putri Mengajak Almarhum Dan Ajudan Lait Menggunakan Laras Panjang Mencari Perempuan Itu Yang Piala Bergilir Itu Tetapi Satu Jam Mereka Mutar Mutar Dari Kemang Tidak Ketemu Lalu Mereka Mendapat Info Yang Dicari Sudah Masuk Ke Rumah Pangka Baru Mereka Memutar Balik Mengejar Ke Rumah Pangka Lalu Terjadilah Di sana Kerebutan Dan Wanita Wanita Ditudus Sebagai Piala Bergilir Ini Keluar Dan Menangis Nangis Kan Begitu Itu Dilihat Juga Tangisannya Oleh Barana Richard Eliezer Karena Barana Richard Eliezer Dia Ada Di Luar Yang Bisa Masuk Waktu Itu Hanya Squad Yang Dianggap Senior Salah Satunya Itu Matius Yang Orang Papua Ajudan Yang Bertato Kemudian Joshua Kemudian Wanita Sebagai Bernama Elben Sebenarnya Itulah Salah Satu Motif Daripada Perdisambo Mengapa Dia Begitu Dendam Kepada Joshua Karena Joshua Dia Enggak Membantu Putri Candrawati Tetapi Perdisambo Tidak Sadar Ajudan Dan Supri Tidak Bisa Berupat Apa-apa Namanya Jadi Perintah Perintah Oleh Bos Ya Mereka Itu Mau Enggak Mau Harus Menurut Tidak Menurut Juga Salah Menurut Salah Kan Begitu Harusnya Bisa Dipahami Kondisi Daripada Psikologis Anak Buah Karena Kaitannya Relasi Kuasa Kan Begitu Kemudian Sejak Saat Itulah Apa Namanya Joshua Ini Sudah Mengalami Pengancaman Di Itu Juga Yang Digunakan Oleh Perdisambo Untuk Membunuh Joshua Digunakan Anak Buah Dia Tetapi Dia Meralat Dengan Mengatakan Saya Tidak Suruh Menembak Tapi Saya Suruh Menghajarkan Gitu Tetapi Tawaran Dia Kan Waktu Di rumah Saguling Kan Menembak Nanti Kalau Joshua Melawan Kamu Siap Nggak Backup Saya Kamu Mau Nggak Menembak Dia Kemudian Itu Kan Kata-kata Yang Keluar Daripada Mulut Perdisambo Berarti Karena Tawarannya Menembak Tidak Mungkin Berubah Menjadi Menghajar Karena Tawarannya Baik Kepada Rikrijal Maupun Kepada Siapa Namanya Itu Si Elisar Menembak Maka Karena Dipikirnya Menembak Dan Di Mulutnya Menembak Maka Harusnya Outputnya Menembak Analisisnya Begitu Tidak Mungkin Jadi Menghajar Nah Kemudian Ketika Dia Men Apa Itu Diucapkan Dengan Keras Dan Cepat Tembak Tembak Maka Orang Terprovokasi Untuk Menembak Sehingga Dia Kalau Tidak Matang Cara Berpikirnya Maka Dia Akan Mengikuti Langsung Oke Apalagi Relasi Kuasanya Jauh Oke Sebelum Yang teknis Saya kembali Ke soal Motif Jadi Ketika Sudah Diancam Sejak Juni Kita Memang Mendengar Si Brigadir Yosua Ini Sempat Menelpon Kekasihnya Vera Itu Memang Di Juni Itu Kan Jauh Sebelum Ada Cerita Juli Seketika Framingnya Adalah Soal Kasus Magelang Artinya Sekali Lagi Memang Tidak Ada Soal Peletihan Seksual Pemerkosaan Termasuk Perselingkuhan Tidak Ada Itu Kalau Di Yosua Tidak Ada Tetapi Kalau Di Perdis Sambu Yang Yosua Perselingkuhan Antara Yang Disukan Brigadir Soal Marahum Dengan Putri Candrawati Itu Tidak Ada Yang Berselingkuh Itu Perdis Sambu Dengan Para Si Cantik Cantik Itu Yang Disebut Oleh Informan Saya Seorang Jenderal Itu Adalah Piala Bergilir Kan Begitu Yang Piala Bergilir Ini Dalam Konteks Ini Adalah Para Perempuannya Atau Apa Gimana Perempuannya Oke Artinya Ini Satu Orang Berarti Bukan Ada Beberapa Perempuan Ada Beberapa Orang Tapi Salah Satunya Itu Piala Bergilir Yang Sudah Dipakai Juga Oleh Yang Lain Kan Begitu Sudah Ada Jenderal Yang Lain Yang Sudah Menggunakan Itu Sudah Dikilir Makanya Disebut Piala Bergilir Dan Wanita Ini Bukan Perselingkuhan Yang Selalu Sama Dugaannya Verdi Sambut Terus Dengan Seseorang Perempuan Ini Bukan Artinya Wanita Ini Bisa Dipakai Oleh Karena Jenderal Jenderal Itu Karena Si Wanita Ini Juga Mungkin Karena Dia Punya Trauma Masa Lalu Dia Bercerai Katanya Informasinya Dengan Suaminya Kemudian Dia Mungkin Juga Sambil Mengejar Karir Juga Melampiaskan Dendamnya Kepada Mantannya Kan Begitu Jadi Dia Mau Saja Dipakai Oleh Para Jenderal Jenderal Itu Kan Begitu Pak Kamarudin Saya Saya ingin Memperdalam Ke Soal Ininya Tadi Yang Membuat Ferdi Sambodendam Tadi Ketika Putri Marah Dan Mengajak Yosua Dengan Membawa Senjata Laras Panjang Itu Kapan Pak Itu Sekira Bulan Juni Jadi Saya Dapat Informasi Sekira Bulan Juni Ketika Itu Mungkin Juga Ada Pion Pion Daripada Putri Candrawati Yang Menginformasikan Pergerakan Daripada Si Piala Bergilir Maka Dia Langsung Mengajak Para Ajudan Dan Ajudan Juga Tidak Tahu Mau Diajak Kemana Tapi Disuruh Menyiapkan Laras Panjang Kemudian Putri Candrawati Ini Selain Dia Anak Seorang Angkatan Dia Juga Mahir Menembak Informasi Yang Saya Dengar Bahkan Dia Sering Berperang Tembak Tembakan Dengan Perdi Sambo Bahkan Yang Ketakutan Adalah Para Ajudan Ketika Mereka Berperang Tembak Tembakan Macam Koboy Hal Informasi Itu Juga Kita Dapat Dari Keluarga Daripada Almarhum Brigadij Bahwa Pada Tahun 2021 Putri Candrawati Itu Pernah Tembak Menembak Berdisambuk Di rumahnya Sehingga Para Ajudan Bersembunyi Saking Takut Dia Takut Kena Kan Begitu Jadi Apa Namanya Adalah Bohong Besar Jika Dikatakan Putri Tidak Bisa Menembak Dan Tidak Bisa Berperang Dia Mahir Untuk Itu Oke Yang Mempersiapkan Laras Panjangnya Waktu Yang Diminta Joshua Enggak Ajudan Yang Satu Lagi Karena Laras Panjang Itu Untuk Pengawal Yang Setingkat Berada Kenapa Dendamnya Sama Joshua Kan Joshua Juga Salah Satu Yang Kita Dengar Kesayangan Atau Kepercayaan Dari Berdisambuk Kenapa Dia Dendamnya Dengan Joshua Apakah Joshua Yang Menjadi Pion Melaporkan Joshua Ini Sempat Jadi Kepercayaan Daripada Berdisambuk Yaitu Menggantikan Posisi Daripada Matius Sebelumnya Kesayangannya Atau Kepercayaan Matius Tetapi Karena Matius Ini Informasinya Ada Tersandung Dengan Sesuatu Apakah Itu Soal Uang Atau Apa Yang Kaitannya Dengan 303 Sehingga Kepercayaan Itu Berubah Kepada Siapa Namanya Joshua Kemudian Setelah Joshua Terakhir Dia Kepercayaan Kepada Daden Makanya Daden Ini Harusnya Jadi Tersangka Karena Dia Ikut Bagian Daripada Yang Mengancam Sebagai Squad Lama Dan Bagian Yang Ikut Merencanakan Pembunuhan Itu Dan Juga Punya Peran Dia Di Luar Menjagai Ketika Acara Pembunuhan Itu Dia Ada Di Luar Bersama Romer Kalau Kala Orang Datang Untuk Menghalangi Dan Kalau Adik Daripada Joshua Datang Kesitu Dan Terbukti Ketika Adik Joshua Datang Kesana Peran Daripada Daden Dan Romer Ini Menghalangi Si Reja Atau Maharja Huta Barat Adik Almarhum Dengan Cara Menggeledah Menggeledah Badannya Sampai Dua Kali Menggeledah Motornya Dan Mengalihkan Perhatiannya Dengan Disebut Dia Tiba-tiba Dipanggil Oleh Karo Propos Padahal Dia Pangkat Sangat Rendah Yaitu Brigadir Dua Tidak Adalah Hubungan Brigadir Dua Dengan Seorang Karo Propos Brigadir Jenderal Polisi Tetapi Si Daden Ini Berhasil Mengecoh Dia Supaya Tidak Masuk Ke Rumah Itu Tetapi Dia Menjadi Pergi Ke Laundry Untuk Mencari Pakaian Yang Sedang Di Laundry Dan Dia Kemudian Pergi Menghadap Karo Propos Sedangkan Karo Propos Tidak Ada Di sana Sehingga Dia Menunggu Empat Jam Kurang Lebih Dari Jam Maghrib Sampai Jam 10 Malam Baru Bertemu Karo Propos Soal Daden Ini Kita Perlu Edisi Khusus Juga Nanti Melebarkan Melebar Ketersangka Yang Lain Karena Paling Tidak Minimal Obstruction Of Justice Betul Karena Dia Sudah Mengetahui Rencana Pembunuhan Itu Dan Dia Juga Diduga Yang Mengancam Mengancam Itu Tetapi Entah Bagaimana Itu Bisa Lolos Dan Dia Juga Yang Menghalang Halangi Adik Joshua Datang Kesana Dan Dia Juga Ikut Berbohong Membohongi Kapolri Membohongi Institusi Dan Sebagainya Bahwa Tidak ada Pemuduhan Terencana Tapi Menembak Berarti Signifikan Perannya Sangat Signifikan Dia Mengancam Kemudian Dia Tangan Perdisambo Tentu Semuanya Perdisambo Pasti Dicurahkan Karena Dia Yang Setiap Saat Jalan Bersama Perdisambo Contoh Ketika Putri Candrawati Berkelahi Dengan Perdisambo Di Magelang Pada Saat Pasca acara Ulang tahun Ke-22 Itu Ulang tahun Pernikahan Dia langsung Pergi Meninggalkan Putri Dan Dia Pergi Bersama Daden Naik Pesawat Artinya Segala Gerak-gerik Daripada Perdisambo Yang Paling Paling Tau Itu Di Akhir Karya Itu Adel Oke Oke Baik Pak Kamarudin Saya kembali ke Mas Kirdi Mas Kirdi Kita kan Sudah Tadi Membahas Tentang Verdi Sabo Secara Mikro Ekspres Dan Gesturnya Dan lain sebagainya Ini Kemudian Cerita berkembang Bahkan Soal Motifnya Ini Sudah Mulai Termunculkan Kita Kita Tunggu Di persidangan Kita Bicara Benar Salah Sekarang Tapi Mas Kirdi Saya ingin Mas Kirdi Juga Memberikan Analisis Pengamatan Mikro Ekspresi Justru Dari Seorang Sosok Putri Candrawati Dari Awal Muncul Ya kan Kemudian Di Beberapa Persidangan Dan lain sebagainya Seperti apa sih Mas Kirdi Kesimpulannya Sampai Sampai Hari ini Sejauh ini Karena ini Menjadi penting Kalau Kemudian Motifnya Benar Bahwa Sebenarnya Itu Putri Marah Dan sempat Mengajak Yosua Memburu Wanita Piala Bergelir Tadi Artinya Ketika Ada Perencanaan Pembunuhan Terhadap Yosua Dia Bukannya Harusnya Justru Melindungi Yosua Dan lain sebagainya Jadi gini Kalau misalnya Kan itu Logikanya Kalau yang Bahwa Putri Candrawati Mengetahui Perencanaan Pembunuhan Itu Logikanya Kemungkinan Besar Putri Bisa Tanda petik Minimal Memberikan Masukan Pada Suaminya Tapi Tolong Dilihat Juga Bahwa Suaminya PC ini FS ini Adalah Seseorang Yang cukup Powerful Yang Gak mudah Juga Untuk Kemudian Dipersuasi Oleh PC Apalagi Tadi kan Bang Kamerun Juga mengatakan Bahwa mereka Juga Gak akur Sebetulnya Gak bisa juga PC dengan Semudah Itu Nyuruh Suaminya A B C Suaminya Sendiri Juga Sudah Tidak Sepakat Untuk Banyak Hal Justru Yang Menarik Adalah Kalau Misalnya Bisa Kemudian Disampaikan Tadi Bisa Terbukti Bahwa mereka Tidak akur Sebelumnya Berarti Sebetulnya Yang terjadi Ketika Ola TKP Ketika Rekonstruksi Ketika Di persidangan Yang mereka Kemudian Cipika-cipiki Gandeng tangan Segala macam Berarti drama Korea Sekali Itu yang Itu satu Kedua Menariknya Adalah Dari awal Saya sepakat Dengan kata-kata Pak Pondol Tadi Bahwa Kalau kita Bicara Bahwa Seseorang Dan juga Bang Kamarulian Bahwa Seseorang Yang menjadi Korban Perkursaan Kebetulan Saya juga Pernah Kayaknya Kita semua Pernah Menghadapi Kasus Yang Modal-modalnya Sama Bahwa Traumanya Itu Luar biasa Sampai Ketika Berada Di Pengadilan Itu masih Kebaca Dari ekspresi Dari ekspresi Takutnya Dari ekspresi Marahnya Sedihnya Ketika Menyangkut Substansi Tentang Pelecehan Atau Perkosaan Tersebut Nah Namun Yang tampil Di PC Adalah Ketika Bicara Nyenggol Ke arah situ Bahkan Ketika Minta maaf Kepada keluarga Yusuf Sekalipun Tidak ada Ekspresi Kemarahan Yang muncul Tidak ada Ekspresi Takut Yang muncul Yang ada Sedih Kita masih ingat kok Ketika PC Meminta maaf Kalau Di beberapa Sidang Beberapa Mibu yang lalu Minta maaf Dan kemudian Sambo Terlihat FS terlihat Menyeka Air matanya Dia ketika PC-nya bicara Meminta maaf Tersebut Nah Pertanyaannya Dia menyeka Air matanya Bisa beberapa Kemungkinan Banyak orang Berarti dia merasa Bersalah Belum tentu Dia bisa saja Merasa Justru Isla merasa Bersalah Tidak nyaman Terhadap Istrinya Atau terhadap PC Harus mengalami Ini semua Misalnya Karena gara-gara Dia Dan termasuk Juga Karena dia Anak buah Di bawahnya Atau orang-orang Yang ikut Tersangkut Bisa jadi Karena itu Bukan karena Merasa bersalah Terhadap keluarga Joshua Ini agak Menakutkan Kalau buat saya Orang ini Yang kedua Kemudian Tolong kita Perhatikan Kita ingat-ingat lagi Ketika minta maaf Ini buat saya Ini satu keluarga Ini luar biasa Pengaturan Kalimat-kalimatnya Sudah diatur sekali Dimana Kata-katanya Tidak menyinggung Bahwa Istilahnya Bahkan ketika FS minta maaf Tidak menyinggung Bahwa dia Merasa menyesal Tidak ada menyesal Tidak ada menyesalannya Jadi minta maafnya Lebih kepada Kondisi saat ini Kondisi saat itu Dan Gini loh Minta maaf apa Yang ketika Oke saya minta maaf Tapi kan gara-gara Kamu duluan Itu kan gak minta maaf Itu justru buat saya Ini bukan perminta maaf Tapi ini adalah Sebuah skenario komunikasi Dimana dia ingin Menguatkan Bahwa Joshua Almarhum Joshua Itu telah melakukan Sesuatu yang sangat Salah Dan kalau kita Merhatikan Tetap mau menyalahkan ya Gini Menyalahkannya bukan Karena kayak anak kecil Mau nyalahin gitu Enggak Tapi karena Untuk berpegang pada Skenario yang sudah Direncahkan dari awal Itu satu Yang kedua Coba kita ingat-ingat Yang kemarin Sedang paling dekat kemarin Beberapa kali Dia mengatakan Bahwa saya berkorban Yang disampaikan Tadi Pak Ponto tadi Ini hebat Bener Hutang budi Apa nih Sang general Terhadap Pion paling bawah Ini Barada itu Paling bawah Rantai makanan Yang elang Yang sini Paling bawah Tapi kalau saya melihat Dengan cara Approach yang beda Saya melihat bahwa Orang Indonesia itu Paling Tanda petik Paling mudah Untuk iba Paling mudah Untuk Di Di Desepsi Ditipu Dengan ketika Orang itu Berkata santun Orang itu Seolah-olah Menyesal Orang itu Seolah-olah Posisinya tinggi Tapi merendah ke bawah Dan Melindungi seseorang Dari satu itu Seolah-olah hero Seolah-olah hero Dan itu yang dia coba Tekankan Dengan kalimatnya Kalau kita perhatikan Itu diulang berkali-kali Diulang berkali-kali Sementara kata-kata Hajar cat Gitu Dengan kata-kata Tembak Gitu Itu kan Antara dia Mereka berdua Hanya Tuhan Dan mereka yang tahu Jadi istilahnya Mau Ya FS Berhak ngomong Apa Sanya setinggi langit Gitu Gak ada yang bisa Mengonfirmasi Kata-katanya Lawannya adalah Richard Yang dimana Kalau dia tambahkan Dengan kalimat-kalimat Seolah-olah Tanda petik hero Tadi Orang-olah Berpikir Ya jangan-jangan Dia memang baik Ya Suka atau tidak Akan ada loh Orang yang berpikir Seperti itu Ini saya boleh hubungkan Ini saya boleh hubungkan sedikit Dengan yang beberapa persidangan Boleh saya tambahkan sedikit Sebentar Pak Kamurid Sebentar Pak Kamurid Mumpung belum lupa Oh ya Silahkan Jadi begini Tembak atau Hajar pun Itu salah Karena Almarhumi itu kan Pangkat Brigadir Sedangkan Richard Eliezer itu kan Barada Jadi general macam apa Menyuruh Barada Menghajar atasannya Jusuh itu kan atasan Atasannya Eliezer Atasannya Richard Eliezer Di dalam dunia ketentaraan Maupun kepolisian Yang ada itu adalah Ankum Atasan menghukum Bukan bawahan menghukum Nah inilah otaknya Perdi Sambu ini sangat bermasalah Makanya saya bilang Salah orang mengangkat dia ini menjadi Karipropam, karena otaknya Tidak struktur, sudah jadi bandar Judi, bandar narkoba Menitip uang-uang haram Di para ajudan dan sebagainya Jangan-jangan juga jenderal-jenderal lain Para Kapolda, para Kapolri Para Waka Polri Dan sebagainya itu, jangan-jangan juga mereka Menyimpan uang yang sama di para ajudan Ini semua diperiksa nih, ajudan-ajudan ini Baik Pak Kamurudin, maaf sebelum-sebelum Di situ ya, saya mau lanjutin Ke pangkir ini juga, belum lupa Sifat seolah-olah hero Ada deception dan lain sebagainya Tipikal orang Indonesia dan lain sebagainya Jangan sampai tertipu begitu ya, Mas Kirdi mengingatkan Nah saya mau menghubungkan dengan pertanyaan begini Beberapa persidangan Kalau nggak salah kan sempat ada gimmick itu Wanita yang masuk ke persidangan Motret-motret, dan ketika diwawancara Wartawan, dia bukan wartawan Tapi kurang lebih, kalau nggak salah Saya tanggap, itu fans Jadi seseorang yang sedang Berusaha melindungi istrinya Ini Mas Kirdi membacanya apa? Kok bisa ada gimmick seperti ini di persidangan Tiba-tiba? Nah ini kan sekali lagi yang saya katakan Saya selalu bilang bahwa ini drama Korea sekali Jadinya gitu ya Banyak sekali terlalu banyak gimmick-gimmick Yang dikatakanlah Beredar di seputaran Kasus-kasusnya FS dan BC ini Jadi kalau kita nggak bisa Kita nggak bisa secara subjektif bilang Tanpa data ya Tanpa data bahwa Ini siapa yang masukin orang ini nih Apakah kemudian FS Apakah kemudian PC Apakah ada orang di luar mereka semua Atau ada orang atau sesuatu yang melindungi PC Atau FS nih misalnya Kakak asuh ya tadi ya Iya, kakak asuh gitu ya Namun Bahwa bisa juga Diarahkan Kan kalau kita bicara Perang ya Proxy War jaman sekarang itu kan Salah satu adalah penggiringan opini Salah satunya adalah Memberikan atau menyentuh Solidaritas perempuan Bahwa eh ini ada perempuan loh Di Zolimi Ada perempuan loh Yang sedang mengalami Kekerasan seksual Dan orang-orang malah Beranggapan bahwa Dia ikut berbohong Gitu ya Tapi saya sepakat sekali Kalau kita bicara tentang Kekerasan seksual Bicara tentang pindah-pindah Harus ada ininya dong Harus ada pembuktiannya dong Harus ada pelaporan Tanpa itu semua Gak ada dasarnya Gitu loh Adanya penggiringan opini Namun juga Saya tambahin Namun juga Tolong jangan lupa Bahwa orang Indonesia itu Sangat gampang Digirim opininya Udah plus gitu Kemampuan orang-orang kita Untuk bergibah Dan ngomongin di belakang Tanpa data itu luar biasa Karena sentimen Dia terhadap sebuah perasaan Bisa jadi itu menjadi dasar Untuk membela Sesuatu yang belum tentu Bahkan ada dasarnya Nah itu yang bisa jadi Dicoba dilakukan Tapi itu kan sekali lagi Masih berupa Kemungkinan-kemungkinan Tapi itu bisa terjadi Bisa Buat saya bisa Oke Baik Saya sekarang ke Pak Ponto Pak Ponto kan Kita mulai lihat nih sekarang Banyak sekali Apa Upaya seorang Verdi Sambo Tetap untuk bertahan Di skenario nya ya Pak Ponto ya Ya betul Ngomongin soal motif Bahkan mulai ngomongin Terkesan ada Coba keluar dari Soal berencana Paling tidak Karena kalau Pembunuhannya Sudah ada Korbannya gitu kan Tapi Berencaranya ini Kayaknya berusaha keluar Dari pasal 340 nya yang didakwakan nih Kayaknya begitu nih Pak Ponto Ya Dengan merasa Apa namanya Saya melihat Joshua Di gerbang Akhirnya saya turun Saya harus konfirmasi Ini ketika Masih dengan frame Soal adanya Kasus tadi ya Yang digugaan Pelecehan Dugaan pemberkosaan Segala macam Walaupun Pak Kamarudin Tadi sudah Menjelaskan Kemungkinan motif lainnya Bagaimana Pak Ponto Melihat seorang Verdi Sambo ini Dia akan terjempak Terus dengan skenario Seperti ini Atau nanti Ini memang Sebuah arahan Murni dari Kuasa hukumnya Strateginya begini Atau Bagaimana Pak Ponto Saya kan Dia akan terjebak Terus Seperti itu Pak Kirby tadi bilang Cara pegang Coba lihat dulu Dia ketika Pertama sekali Menjadi Kadis Pro Wah Saya adalah Garda terdepan Sekarang Kan terbalik Jadi dari situ Dia sudah berupaya Lalu benar Pak Komarudin Kalau kasus Kemarin bukan Pelecehan lagi Perkosaan Jelas Kalau perkosaan Saya 5 tahun Ngurusin orang perkosaan Kerjaanku Meriksa itu Meriksa barang itu Benar tadi Memalukan Tulisannya Kayak Bacaan Buku Stensilan Itu nanti Sudah sadar Bahwa dia sudah Memalukan istrinya Memasukkan anaknya Memalukan semuanya Jadi itu Sudahlah Makanya saya cuma bisa Kalau dia denger ini Sudahlah Bicara apa adanya Karena apapun Yang disampaikan Hantu pun Tidak akan percaya Sudahlah Hanya itu saja Dia Bertobatlah Katakan Sebenarnya Jangan lagi Membawa anak buah itu Terlalu banyak Masuk ke Skenario Dan mencelakakan Terimalah hukuman itu Gentleman Berani gentleman Sudah saya berbuat Terima apa adanya Kan katanya dia Mau Mau bertanggung jawab Ya sudah Inilah bentuk Bertanggung jawabannya Apa Kalau hakim Saya bertanggung jawab Apa bentuk bertanggung jawab Berbicara yang benar Itu saja Karena apapun Dia cerita Apapun Tidak akan ada Yang percaya Sudah Sudah Apalagi seperti kita Intelijen Sekali lanjung keujian Seumur hidup Orang tak percaya Ini berlaku Untuk Sambo Kan dulu saya bilang Apa Apa artinya Tangisan Kan itu Aku masih seperti Yang dulu Seperti itu Pendunggumu Kan itu Benarnya itu Aku sudah bilang Dari awal-awal Dulu Satu persatu Seperti yang dulu Lagi Jadi sudah Kalau dia dengar ini Kembalilah Ke jalan yang benar Tuhan itu Masih memaafkan Itulah bentuk Pertanggungjawaban Jangan lagi Terlalu banyak Menyeret orang Untuk ikut Dalam skenario Yang gak benar ini Pak Bonto Soal Pengakuan Richard Eliezer Yang melihat Ada seorang wanita Yang menangis Keluar Segala macam Itu kira-kira Secara kajian Intelijen Pak Bonto Seperti apa Kira-kira Pak Bonto itu Apakah Jadi perbincangan Di komunitas Intelijen Baik yang aktif Maupun yang sudah Tidak aktif Di dinas Misalnya Oh itu fakta Kamarudin Kamarudin tadi Bulan Juni Itu kan disampaikan juga Sama si Eliezer Di persidangan Fakta persidangan Bukan gosip Bukan Pak Kamarudin Belum bulan Juni Itu dari dulu Sudah diceritakan Disampaikan Eliezer Di persidangan Mengambil senjata panjang Jalan muter-muter Baru ketemu Tahu di rumah Ada seperti itu 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 sudah fakta Sudah bukan lagi Guyon Seorang Eliezer itu Tidak akan Apa ya Dari Kita sudah lihat Bagaimana dia Data-cara Dan Sebagai sesama Orang sangir Dia kan orang sangir Saya orang sangir Itu sifat Dia itu Itu memang ada Ada sifat Orang sangir itu Yang Sifatnya begini Jadi kalau Saya Orang sangir ini Atasan Begitu Bawahan saya Datang Kamu Kenapa Ternambat Datang Wah Mohon maaf Laksamana Di tengah jalan Tadi hujan Kamu kan bisa Jalan dari Pinggir jalan Karena hujan itu Kan hanya Di tengah jalan Nah Dia leser apa Dia tanya Ketika Ditanya Kenapa Mengapa Sambo Menggunakan Serung tangan Ya Tanya aja Sama Sambo Kan bukan aku Yang pakai Serung tangan Jadi itu apa Apa yang Dilihat Apa yang Didengar Itu yang Dia Interprestasi Sampaikan Ya itu Kalau Kenapa Kamu Terlambat Datang Hujan Di tengah Jalan Bisa Jalan Dari pinggir Kan Karena Karena kamu Bila hujan Hujan hanya Di tengah Jalan Di pinggir Jalan Tidak Hujan Artinya Sesimpel Itu Maksudnya Saya Tidak Tipikal Orang Sangir Itu tadi Ada yang Seperti itu Dan ini Terjadi Sama Eliezer Simpel Apa Adanya Nggak pakai Interpretasi Susah Susah Nggak pakai Kata-kata Intelijen itu Kata Menghasilkan Logika Logika Menghasilkan Tindakan Itu ada Di dia Maka Ketika ditanya Kenapa Sambo Pakai Carung tangan Tanya aja Sama Sambo Jangan tanya Sama saya Dia yang Tau kan Nah Itu seperti itu Tidak Oke Baik Nah Pak Kamarudin Pak Kamarudin Apa namanya Mungkin bisa Menceritakan Juga Ini Sekarang Kalau Apa Akan Seperti apa Nanti Kelanjutannya Dari Kuasa hukum Brigadir Yosua Karena ini kemarin kan Dari persidangan yang terakhir kan Semua dari Kesaksian Pernyataan Seorang Sambo Waktu itu Sambo menjadi saksi Dari Eliezer Dan Dua Terdakpa lainnya Begitu ya Pak Kamarudin Jadi Sebenarnya Dari persidangan itu Atau bersama Fakta-fakta Sudah terbukti Bahwa Perdi Sambo ini Merencanakan Pembunuhan Dan terbukti juga Dia Melibatkan Anak buah yang Begitu besar Untuk Berbohong Berbohong kepada Kapolri Berbohong kepada Presiden DPRNPR Dan berbohong kepada Kompolras Bahkan kepada Semua lembaga-lembaga Dan masyarakat Indonesia Tetapi Yang belum sadar Adalah Orang-orang yang Mendukung Perdi Sambo Yaitu Para atasan Perdi Sambo Atau mantan Atasan Perdi Sambo Yang dianggap Bahwa Perdi Sambo ini Cukup berhutang budi Atau Memberi kontribusi Besar kepada Mantan-mantan Atasannya Yang terus berusaha Melindungi dia Sebagai contoh Kemarin Baru saja Diciptakan itu RKOHP Untuk Membebaskan Perdi Sambo Dari Cerat hukuman mati Dengan membuat Percobaan 10 tahun Nah Ini kan hal yang Sangat luar biasa Artinya Orang-orang yang Membuat Perdi Sambo ini Tidak mau sadar Dan bertobat Adalah juga Mantan para atasannya Dan kalau kita lihat Yang merilis itu Kan ada salah satu Di situ Mantan atasan Yang juga Sangat dekat Dengan Perdi Sambo Yang juga sama-sama Merancang daripada Garda Merah Putih Nah jadi Satgas Garda Merah Putih Satgas Merah Putih Jadi Oleh karena itu Saya nasihatkan Kepada mantan Atasan-atasan Daripada Perdi Sambo ini Supaya kalian juga sadar Bantu Perdi Sambo ini Untuk Meninggalkan Jalan yang buruk Supaya dia ada Pertolongan Tuhan Buat dia Kasian Keluarganya Anak-anaknya Harus mengalami Hal seperti itu Jadi masih ada Yang bantu-bantu Perdi Sambo ini ya Pak? Ada Terutama Mantan-mantan Daripada Anak buah Daripada Perdi Sambo itu Banyak yang sudah Di PTDH Yang sudah Demosi dan sebagainya Tetapi Kepada Perdi Sambo Juga Gunakanlah hati Noranimu Sudah kau bikin Kerusakan yang Begitu besar Apa kau tidak Kasian Perdi Sambo Melihat Anak-anak buahmu itu Istrinya Anak-anaknya Bagaimana Masa depannya Ini akibat Kebohongan kamu Kapan lagi Kamu Perdi Sambo Jujur dan Bertobat gitu loh Oleh karena itu Mumpung masih ada Kesempatan Nanti pada saat Memberi keterangan Sebagai terdakwa Katakanlah yang Sejujurnya Jangan ada Dusta diantara kita Pak Kamarudin Perlu gak Seorang wanita Yang disebut keluar Dari rumah itu Juga dihadirkan Ke persidangan Harusnya perlu Nah perlu juga Itu didatangkan Oleh penyidik Sebelumnya Supaya kelihatan Motifnya apa Bisa memanggil Wanitanya Bisa memanggil Juga Si apa namanya Elben Si Elbennya Tetapi memang Disini Para penyidik Akan selalu ketakutan Takut nanti Si wanita ini Bicara tidak terkontrol Misalnya Disebutkan nanti Para jenderal Yang pernah memakai Dia kan jadi Berarti gak mungkin Berarti gak mungkin Datang Nanti ini Pak Artinya kan ini Selalu mereka jaga Jangan sampai Nanti dia Bocor kepada yang lain Bocor kepada yang lain Bahwa dia juga Dipakai si A Si B Si C Kan begitu Karena Informasi-informasi Ternyata-nata Itu informasi Yang diberikan oleh Para periwara menengah Sampai periwara tinggi Jadi Akurasinya Sangat tinggi Sebagai contoh Saya tidak kenal Namanya Kombes S Botak Ketika Data ini Datang ke saya Sehari setelah Saya laporkan Tanggal 18 Juli Tanggal 19 Sudah datang Data ke saya Dari seorang Intelijen Berpangkat Kombes Bahwa Yang melakukan Obstruction of Justice Termasuk yang menonton Video CCTV itu Adalah Kombes S Botak Kemudian ada Mantan-teman saya Cukut Ranto Dari Sebelumnya Dia di Pidupolri Menangani perkara saya Kemudian dia pindah Ke Paminar Dan sebagainya Awalnya Saya Apa itu Agak ragu Mengenai Kombes S Botak Ini Ini akurat Enggak Tetapi kemarin Di persidangan Memang benar-benar Ada Kombes S Botak Itu yang Susanto itu Susanto Botak Jadi artinya Data intelijen Yang saya terima itu Walaupun saya Tidak bisa Sebut narasumbernya 100% Absolutly Benar Sangat Tepat sekali Tidak ada yang meleset Saya kembali Ke soal Wanita tadi Bukan soal Apa-apanya Ini bukan soal Ini pernah Digunakan oleh Jenderal A Jenderal B Saya tidak Masuk ke situ Tapi Kehadiran Seorang Wanita yang disebutkan Eliezer Di persidangan Di depan majelis hakim Itu kan Itu menjadi penting Karena itu adalah Bisa mengungkap Motif apa Kemudian cerita Dari Pak Kabardin Terbukti gitu loh Yang soal Karena kan ketika Saya baru pertama kali Jadi kuasa hukum Atau penasihat hukum Daripada keluarga lemar hukum Di bulan Juli Ketika saya Merilis secara Dostok Di pintu baris kepol Si cantik-cantik Ini kan sudah saya buka Ini Saya menyebutnya Si cantik-cantik Kan begitu Si cantik-cantik itu Banyak berarti ya Bukan satu orang Nah tetapi Apakah penyidik Mau membuka hatinya Kan itu menjadi persoalan Karena banyak bukti Yang saya bawa ke penyidik Ketika diterima oleh penyidik Dia pergi ke suatu tempat Apakah ke toilet Apakah ke ruang mana Kita tidak tahu Sejam lagi kembali Pak Mohon maaf Bukti abang ditolak Kan selalu begitu dari dulu Maka kita juga Karena bukti-bukti kita Seringkali ditolak oleh Atasan penyidik Maka kita gas Melalui media Kan begitu Jadi Andaikan penyidiknya Mau menerima bukti-bukti kita Atau saksi-saksi kita Saya kan Saya kan tidak perlu membuka ke media Tetapi karena mereka menolak Maka saya buka ke media Kan begitu Sebetulnya Jadinya makin liar Maksudnya gitu ya Iya Artinya Biar masyarakat tahu Bahwa negara ini dikelola Dengan cara-cara yang sekarang Kan begitu Oke Baik Oke Kita cukupkan sampai disini Saya ucapkan terima kasih Mas Kirdi Terima kasih Pak Ponto Terima kasih Pak Kamorudin Kita akan lihat Kelanjutan persidangan ini Ini bagian dari upaya kita Untuk menjaga persidangan ini Tetap berjalan secara transparan Sehingga Terbukalah kebenarannya Terima kasih sekali lagi Salam sehat Sampai jumpa Terima kasih Pak Kamorudin Terima kasih Pak Kamorudin Terima kasih Terima kasih Baik itu tadi Diskusi kita Di akhir pekan kali ini Kita akan kawal terus Jalannya persidangan Kasus pembunuhan Berencana Brigadir Yosua Utabarat Dengan Jumlah Terdakwa Salah satunya adalah Ferdi Sambo Kita akan lihat Seperti apa berjalannya kasus ini Terima kasih Anda terus menyaksikan Crosscheck di kanal Youtube Medcom.id Saya Indra Maulana Pamit undur diri Sampai jumpa